selanjutnya setelah kita belajar tentang derajat dehidrasi dari WAU derajat dehidrasi dari WAU ini ada 12 tanda dan gejala kita bisa mengukur atau memberikan nilai kalau nyeri kan ada tingkatan nyeri ya 1 sampai 10 nyeri ringan sedang sampai berat di dehidrasi pun ada parameternya sama ya dehidrasi ringan sedang sampai berat untuk nilai 0 sampai 2 dia masuk dehidrasi ringan kalau nyeri itu kan 1 sampai 3 ringan 4 sampai 6 sedang 7 sampai 10 berat ini kalau di dehidrasi derajat dehidrasi mauris king ini dia 0 sampai 2 itu ringan 3 sampai 6 dehidrasi sedang 7 sampai 12 dehidrasi berat untuk cara mengukurnya ya itu dibagi menjadi enam enam parameter enam parameter ini nantinya akan dihitung cara menghitungnya adalah dengan ditambah saja di total nanti totalnya itu di lihat di parameter nilainya misal kok dapat nilai 6 ya dapat nilai 6 berarti ini dia masuk dehidrasi sedang kemudian misal kok di total semua dapat nilai 10 berarti dia masuk dehidrasi berat cara menilainya bagaimana yang pertama lihat kondisi umumnya dia kalau sehat itu nilainya 0 kalau dia gelisah lekas marah apatis ngantuk itu nilainya 1 kalau dia kondisi umumnya koma itu dapat nilai 2 kemudian kekenyalan kulit ya kalau normal dapat nilai 0 sedikit kurang dapat nilai 1 sangat kurang dapat nilai 2 kemudian mata mata ini kan dilihat ya matanya kelihatan cekung atau sangat cekung itu nanti dinilai kemudian ubun-ubun juga begitu dinilai cekung atau sangat cekung kalau sedikit cekung nilainya 1 cara menghapalnya kalau cuma sedikit 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 itu dapat nilai 1 kalau sangat 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 itu dapat nilai 2 kemudian di parameter mulut ya mulut ini dapat nilai 0 jika normal mulutnya kemudian kalau mulutnya kering itu dapat nilai 1 kalau mulutnya kering dan membiru kering dan membiru ya itu dapat nilai 2 kemudian di denyut nadi kalau dia normal dapat nilai 0 kalau 120 sampai 140 dapat nilai 1 jika lebih dari 140 dapat nilai 2 misalnya misalnya kok dilihat dari 6 parameter itu dapatnya nilai 222 berarti kita tinggal mengalihkan saja 6 dikali 2 sama dengan 12 kita cocokkan dengan parameter nilainya 12 berarti masuk dehidrasi berat caranya begitu kemudian misalnya kok cuma sedikit sedikit saja ini hitung berarti 1 1 dikali 6 sama dengan 6 karena parameter nilainya ada 6 tinggal menambahkan saja misalnya dapat nilai 6 dia masuk dehidrasi sedang begitu cara menghitung nilai derajat dehidrasi mauris king 2 2 3 4 5 6 6 10 10 10 11 13 14 14 14 22 23 22